Oke, disini kita punya balok dan kubus yang digabungkan Panjang balok 12, lebarnya 5, tingginya 5, sedangkan kubusnya juga 5 Jadi semua rusuk pada kubus panjangnya adalah 5 Oke, langkah yang pertama kita cari luas kubusnya dulu Luas kubus Kubus punya berapa sisi? 6 ya Berarti rumbutnya adalah 6 dikali rusuk, dikali rusuk 6 dikali panjang rusuknya, 5, dikalikan 5 6 dikali 5, 30, dikalikan 5 lagi Hasilnya 150 Katakan satuannya adalah cm persegi Lalu yang kedua kita mencari luas permukaan balok Rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar Ditambah 2 dikali panjang, dikali tinggi, ditambah 2 dikali lebar, dikalikan tinggi Kenapa disini rumbutnya 2? Karena ada 2 sisi, misalkan ini sisi depan dan belakang ada 2 Atas dan bawah ada 2, dan samping kiri, samping kanan ada 2 yang sama, maka rumbutnya dibuat 2 seperti ini Kalau ditotalkan ada 6 sisi Oke, kita lanjutkan Nah, begini ya 2 dikali panjangnya berapa? 12 Dikalikan lebarnya 5 Ditambah 2 dikali panjangnya lagi 12 dikali tingginya 5 Yang terakhir 2 dikali lebarnya 5 Dan tingginya 5 Oke, mari kita hitung 2 dikali 12 24 dikali 5 120 Sama 120 juga 2 kali 5 10 Dikali 5 50 Kita total 240 290 Satuannya cm Persegi Sudah ketemu antara kubus dan baloknya Tetapi, jangan lupa Bangun yang kita cari adalah bangun gabungan Nah, bangun itu berhimpit Jadi, tidak semuanya terhitung Nah, yang mana yang tidak terhitung? Nah, coba kalian lihat di sini Yang berhimpit antara kubus dan balok Nah, satu sisi punya kubus dan satu lagi sisi punya balok Nah, berapa besarnya yang berhimpit? Nah, jadi Dua sisi Yang seukuran dengan sisi kubus Nah, jadi kita kurangi ya Kita kurangi dari sisi yang berhimpit Nah, begini rupusnya Jadi, kita mencari Luas berhimpit Karena yang berhimpit Seukuran dua kali sisi kubus Maka kita buat rumusnya Dua dikali Untuk mencari sisi kubus Yaitu Rusuk dikali Rusuk Hitungannya Dua dikali Lima Dikali Lima Lima puluh Satuannya Sentimeter Persegi Nah Jadi Luas bangun gabungan tersebut adalah Kita jumlahkan Dari luas kubusnya Seratus lima puluh Ditambah luas balok Dua ratus sembilan puluh Dan dikurangi luas yang berhimpit Yaitu Lima puluh Berapa ini Setiga ratus Jadi Sisanya adalah Tiga ratus Sembilan puluh Satuannya Sentimeter Persegi Nah, begini ya Bagaimana Saya yakin kalian bisa Mudah sekali kan Oke Berikutnya kita punya Bangun gabungan Lima segi empat Dan Kubus ya Ini contoh benak Konkretnya Mempunyai Sisi sebanyak Kita tunggu aja Satu Dua Tiga Empat Dan lima Bagian bawah Sedangkan Kubusnya Mempunyai Enam sisi Ya Dan jika digabungan Seperti ini Ada bangun yang berhimpit Yang tidak bisa Dihitung luas permukaannya Kita abaikan saja Berarti Sisi limasnya tinggal Empat yang dihitung Yaitu yang berbentuk Segitiga ini Dan Kubusnya tinggal Lima Tuh Dua Tiga Empat Dan bagian bawahnya Lima Yang berhimpit Tidak usah dihitung ya Oke Kita aplikasikan Dalam Rumus Yang pertama Kita cari Luas permukaan limas Karena Sisinya yang kita cari Ada empat Berbentuk segitiga itu Maka langsung saja kita Tulis disini Empat Dikali Rumus segitiga Yaitu Setengah Dikali alas Dikalikan Tinggi Lanjut Empat Dikali Setengah Dikali Alasnya Sama ya Panjangnya ini Panjang ini Sama dengan panjang ini ya Berarti Sepuluh Dikali Tingginya Sebentar Tiga belas ini Apakah merupakan tinggi Dari limas Bukan ya Tiga belas ini Adalah sisi miring Berarti Tinggi limas Tinggi segitiganya Ada disini Nah Berapa ya Kira-kira Oke Segitiga itu Jika kita ambil Bentuknya seperti ini Teman-teman Alasnya Sepuluh Sisi miringnya Disini Tiga belas Nah kita perlu Rumus Pitagoras Kita ubah Kita ambil Setengahnya Disini bukan Sepuluh Tapi setengahnya Adalah lima Disini Tiga belas Lantas Berapakah ini Kita memerlukan Rumus Pitagoras Jadi tingginya Adalah Rumus Pitagoras Karena ini Ini terpanjang Ini pendek Untuk mencari ini Maka kita perlu Dari sisi yang terpanjang Dikurangi Sisi terpendek Tiga belas Kuadrat Dikurangi Lima Kuadrat Sama dengan Tiga belas Kali tiga belas Seratus Enam puluh Sembilan Lima Dikali lima Dua puluh Lima Nah jika dikurangi Tahu berapa Seratus Empat puluh Empat Ya Nah akar perangkat dua Jari seratus empat puluh Empat Ada yang tahu berapa Dua belas Bintar sekali Berarti Tinggi Dari segitikanya Adalah Dua belas Ini merupakan Teorema Pitagoras Dimana Angkanya selalu sama Kalau ada lima Tiga belas Disini selalu Dua belas Coba kalian pelajari lagi Berapa saja Bilangan-bilangan Pada Teorema Pitagoras Saya tulis Biar tidak lupa Tinggi disini Dua belas Jadi tinggi segitikanya Adalah Dua belas Kita lanjutkan Rumusnya Ada yang bisa Diteranakan Ya Sepuluh Kita bagi dengan dua Hasilnya Lima Jadi Empat Dikali Satunya Tidak usah W sama saja Dikali lima Dikali Dua belas Empat Dikali lima Dua belu Dikali dua belas Dua ratus Empat puluh Jadi Empat sisi limas Yang dihitung Empat sisi limas Yang berbentuk segitiga Jika dihitung Hasilnya Dua ratus Empat puluh Kita kasih satu Sintimeter Per segi Selanjutnya Kita Cari Luas Bangun Kubusnya Luas Kubus Kubus punya Enam sisi Tapi kali ini Yang dihitung Adalah Lima Karena ada Satu sisi Yang berhimpit Jadi Lima Dikali Untuk mencari Sisinya Rusuk Dikali Rusuk Yaitu Lima Dikali rusuknya Sepuluh Dikali Sepuluh Maka hasilnya Lima ratus Ya Satuannya Sentimeter Per segi Nah Kalau sudah seperti ini Berbeda dengan soal yang pertama Ini tidak usah dikurangi Karena sudah kita kurangi di awal Sisi yang berhimpit Tidak perlu dihitung tadi ya Nah Maka langsung saja Jadi Luas bangun Gabungan Adalah Dua ratus Empat puluh Ditambah Lima ratus Yaitu Tujuh ratus Empat puluh Satuannya Sentimeter Per segi Mudah sekali bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya ело